assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi kembali lagi dengan saya Rizal lagi di sawah sama bapakku ya belakang lagi mengharaki rumput guys menghilangkan rumput-rumput biar enggak tumbuh nanti kalau ditanam padi biar enggak tumbuh rumputnya menghilangkan rumput guys ini balik kameranya berarti rumput ini rumput-rumput yang masih ada ini dihilangkan biar tidak mengganggu nanti pertumbuhan padi ya kita ini ini rumput nanti kalau padinya tumbuh bisa mengganggu menghambat pertumbuhannya ini harus dihilangkan nah ini padinya yang mau ditanam ini masih proses menanam padi jadi sebelum tanami padi ini harus dihilangkan dulu rumputnya masalahnya padi jadi di persawahan dulu di sawahnya daerah gunung sekali masalahnya sangat sejuk sekali guys masalahnya rumput ini kalau enggak dihilangkan ini cepat masih bisa dihambat misalkan menengahkan maka masalahnya 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 hai 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 cuacanya sangat mendeng sekali guys ini tadi gerimis saya beli angkat ya hai 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 ini tahu dengilah nabu neng sawah ini kepiting kalau nggak pular gitu pasti di yang dikit tapi ya kebanyakan enggak mungkin ada ya saya ini udah habis di traktor soalnya di dalam banget ya Hai pinjak kaki-kaki ini kaki-kaki untuk tok soalnya di dalam banget kalau pinjak pasti tanahnya ke dalam ya hai 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 sudah kita pencet sini guys ya mungkin tidak ada sekali kebanyakan yang atas tadi sebelah-sebelah sama ada sebelah atas ini Hai neng-neng-neng-neng-neng-ngap Hai ngejinja kayak gini Hai langsung jelum-jelum ngerti-ngerti haku-ngerti ada umat kalau nggak penting hai hai misalnya kalau di sawah ini hewannya kalau enggak ular ya pepiteng kalau enggak itu ada belut kalau belut masih enggak enggak ngerti-ngerti kalau kita kalau keinjak gimana gue gini kesel datunya gini para ibu-ibu sangat berani sekali bagaimana lagi ya pekerjaannya tanam padi sekarang cari orang yang menanam padi susah banget orang-orang menanam padi dari desa sebelah jarang banget kenapa orang tanam padi jalannya mundur untuk kalian yang tahu silahkan komen kenapa gak maju menurutnya itu tanam padi jalannya mundur saya belum pernah belum pernah ketemu ya orang tanam padi itu jalannya maju pasti mundur gini guys dan sangat cepat sekali ya dari atas sana udah sampai tengah-tengah guys aku kata hari kemarin aku gak bikin video guys ya soalnya lagi gak enak beden dan ini masih gak enak beden lagi flu guys ini cuma apa apa aku akan buat mencari keringat tapi gak keringatkan sama sekali iya bedennya gak lemas ya guys ya tapi kita coba mencari keringat biar tambah bendang nari guys untuk kalian kita bisa kesehatan ya misalnya di musim hujan dan banyakan kalau badan yang gak fit minum es pasti flu atau batuk kita lanjut mencari keringat aku kesehatan video kalau buangin rumput oke ini alhamdulillah ini udah ditanam guys ya tuh sampai atas kayak gini kalau ditanam wadunya guys sangat lurus ya ini padahal gak pakai bendang biasanya pakai bendang ini sangat lurus kali ini lurus- lurus gini guys ya biar gak bertaburkan kalau udah airnya sangat jurni sekali assalamualilah guys aku udah pulang dari sawah yang agak keringatan sedikit guys yang sehat ya guys ya ini musimnya sakit flu sama sakit batuk ya guys ya jadi kita harus benar-benar jaga kesehatan misalnya kemudian yang orang kuasa itu minum ice ya guys ya kalau buka kuasa kalau gak minum ice itu kerasannya kurang mantap ya guys tapi kematiannya juga gak mendukung hujan terus pagi aja udah mendukung kayak gini guys jadi untuk kalian datar bagus juga kesehatannya soalnya kita kan gak tau pernyataan tubuh kita lagi fit atau enggak jadi harus benar-benar jaga kesehatan gak apa-apa menunggu yang penting gak usah banyak-banyak guys oke itu segitu dulu video dari saya disambung lagi nanti di video vlog saya selanjutnya kalau ada perkataan dan kata-kata saya yang gak nanti dengar saya maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati